Dan menyayangiku Ya itu kayak permintaan kita lah Ibaratnya yaudahlah Kamu jangan Berbohong Jangan mengada-ngada Kalau emang gak suka ya bilang Ya berikan Setulusnya aja gitu Segmen recording musik Oke teman-teman Kembali lagi di channel Dimas.musik Channel tempat kita belajar Untuk memproduksi sebuah lagu Hasil cipta sendiri Oke teman-teman Sekarang kita masuk ke segmen Segmen recording musik Oke Kita lanjut Kita langsung aja Supaya gak terlalu panjang videonya Oke langsung aja ya teman-teman Kemarin kita udah ngobrolin konsep Buat teman-teman yang belum tonton Bisa liat di playlist Mungkin bisa liat di video ke 19 Itu kita ngobrolin konsep Untuk single lagu Single lagu kedua ini Cek Test Oke teman-teman Sekarang kita lanjut aja Hari ini kita coba Tag instrument Untuk Lagu single kedua ini Ada beberapa yang harus kita Tag ya teman-teman Pertama kita Single kedua ini Kita bagi 4 part Part pertama Ada piano Diisi dengan piano Ini saya ingatkan kembali Untuk konsepnya Sebenarnya konsep Kita udah kita bahas Di video yang ke 19 itu Teman-teman bisa lihat Nah terus part kedua Dikasih isian distorsi Dikasih isian bass juga Dan dikasih isian drum Part ketiga Itu bagian melodi Diisi piano sama string aja Nah dan kemudian part keempat Itu Kembali lagi ke riff Dan instrumen yang digunakan Sama dengan part kedua Yaitu distorsi bass dan drum Oke sekarang kita lanjut Ke isian Part satu Yaitu keyboard Kita coba untuk Isi Kita coba mainkan Isian keyboardnya Sebelumnya kita coba Track Ini dulu ya Metronome Untuk temponya Saya pakai tempo Di 58 ya teman-teman Nah mungkin seperti ini suaranya Seperti ini Tempo Dari Tempo 58 ini ya Untuk single kedua ini Kita coba Untuk Teknik instrument Untuk keyboard Oke sekarang kita Take instrument Part satu Yaitu Isian keyboard Check this out Terima kasih atas dukungan Nah mungkin seperti itu teman-teman Oke untuk tag bagian part 1 keyboard udah selesai Coba kita sekarang kita tag bagian part 2 yaitu ada isian distorsi sekarang kita coba tag bagian isian distorsinya ya ini saya minta maaf kalau videonya agak berisik ya teman-teman ini di pun saya kadang ada noise mungkin dari apa ya dari charger tapi ngomong di charger mati juga Hai mohon maaf lah untuk video ini mungkin agak terbengar agak berisik ya Oke teman-teman sekarang kita coba lanjut ke isian distorsinya mungkin untuk isian distorsinya cukup seperti itu teman-teman nanti tinggal kita copy paste kita perbaiki di part bagian mixing-nya Hai sekarang coba kita kasih isian bus cik selamat menikmati oke cukup ya teman-teman untuk isian bassnya sekarang kita lanjut untuk isian drum coba kita kasih isian drumnya ini masih part 2 ya teman-teman di part 2 ada isian drum oke mungkin cukup ya teman-teman untuk isian drumnya sekarang kita lanjut ke part ketiga yaitu ini melodi flownya aja diturun cuma isian keyboard aja oke cukup ya teman-teman untuk isian keyboardnya di part bagian melodi juga kita kasih bagian string juga oke kita langsung rekam aja bagian stringnya selamat menikmati oke teman-teman untuk proses tech instrument ini ini videonya saya percepat teman-teman jadi proses ketika saya ada salah-salahnya itu enggak saya tampilkan di video karena pasti bakal lama jadi ini hanya proses pas saya ketika melakukan ketika prosesnya benar baru saya tampilkan di video jadi pas sebetulnya tech instrument ini prosesnya lama banget ya teman-teman yang saya rasakan karena mungkin karena saya masih pemula jadi masih banyak salah-salahnya tapi yang dicantumkan di video ini hanya yang pas ketika benarnya aja supaya teman-teman juga enggak terlalu lama menonton videonya nah sekarang kita lanjut ke bagian mixing ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita ke proses mixing yaitu penggabungan dan pembenaran yaitu penggabungan dan memadukan instrumen-instrumen tadi yang udah kita tech supaya jadi sebuah lagu ya teman-teman beberapa tahun kemudian oke teman-teman untuk proses mixingnya tadi udah saya lakukan dan mungkin hasilnya sejauh ini seperti ini ya secara gambaran kesatnya nah oke teman-teman oke teman-teman tadi itu proses kita recordingnya udah kita ikutin dan hasilnya tunggu nanti ketika video single kedua rilis ya teman-teman tetap tonton terus channel Dimas Music supaya kita bisa belajar untuk memproduksi lagu cipta kita sendiri terus support ya teman-teman terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini saya Dimas Purnama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat dirimu mencintaiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati